Halo Youtubers ketemu lagi dan di kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana cara setting channel agar channel Youtube kalian cepat berkembang tentunya bisa bersaing dengan channel-channel yang lain saya belajar dari channel saya yang satunya ini yaitu Balok Global yaitu Alhamdulillah 1 tahun hingga sekarang sudah sampai 18.000 subscriber ini oke kita lanjut ke pembahasan saja disini sudah saya persiapkan yaitu channel baru saya kasih nama disini panas dingin oke untuk teman-teman yang pakai HP tidak memakai PC teman-teman juga bisa setting seperti ini di Google Chrome yaitu memakai situs desktop atau desktop site disitu pengaturannya setelah itu kalau teman-teman misalnya belum masuk belum masuk di seperti ini teman-teman masuk ke langsung ke Youtubenya oke setelah itu klik channel Anda seperti ini saya ulangi nah ini sudah masuk di channel Anda setelah masuk seperti ini maka langsung Youtube Studio di klik tunggu loading dulu teman-teman nah setelah itu setelah itu setelah masuk seperti ini teman-teman apa yang harus dilakukan khususnya teman-teman pemula para teman-teman pemula Youtuber pemula juga yang pertama masuk di pojok kiri bawah ini ada setelan ada setelan klik langsung maka akan keluar seperti ini nah setelah keluar seperti ini disini sebelum disetting sebelum disetel dengan baik maka yang akan keluar dolar Amerika Serikat seperti ini kalau teman-teman berada di negara Indonesia sebaiknya teman-teman dirubah dulu ke ke rupiah dikarenakan kalau tidak dirubah ke rupiah maka dolar dengan rupiah itu tentunya akan beda nanti akan berpengaruh juga di gaji teman-teman kalau sudah di monetest oke kita rubah dulu ke rupiah rupiah idr idr ini rupiah Indonesia nah ini setelah ini teman-teman langsung teman-teman klik channel nah setelah itu pilih domisili kalau teman-teman misalnya berada di Indonesia seperti saya teman-teman bisa langsung klik saja Indonesia dan terus kata kunci nah kata kunci ini sebenarnya ini yang paling menentukan untuk apa channel teman-teman channel teman-teman fokusnya atau topiknya fokus di apa teman-teman bisa langsung tulis kalau saya ini masalah informasi sehari-hari oke saya langsung ketik informasi sehari-hari oke setelah diketik seperti ini teman-teman langsung di-enter ini merupakan tag atau kata kunci ketika orang tulis atau klik di pencarian ketika ada kalimat informasi sehari-hari maka otomatis akan dibawa ke channel ini oke oke ini hanya sekedar contoh saya kasih dua saja kalau teman-teman misalnya mau ngasih hingga empat atau bahkan sepuluh tidak apa-apa untuk kata kunci ini teman-teman bisa langsung diisi yaitu yang diisi istilahnya kalimat umum atau kata-kata umum yang sekiranya banyak orang yang nulis di pencarian dan yang sesuai dengan channel teman-teman oke untuk selanjutnya teman-teman langsung klik setelan lanjutan ini nah disini teman-teman ada beberapa juga nah disini ya tetapkan channel ini sebagai dibuat untuk anak-anak kalau misalnya video teman-teman yaitu berhubungan dengan anak-anak maka disini langsung ditetapkan untuk anak-anak kalau misalnya tidak sebaiknya tidak untuk saya 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 apa namanya saya cawang yang paling bawah ini saya saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video dan terus subtitle yang dibuat otomatis jangan tampilkan kata yang berpotensi tidak pantas ini juga boleh dicawang teman-teman nah ini jumlah subscriber tampilan jumlah subscriber channel saya kalau misalnya teman-teman tidak mau menampilkan maka teman-teman klik kosongkan seperti ini kalau mau menampilkan langsung klik seperti ini oke setelah itu setelan lanjutan kelayakan fitur teman-teman disini kelayakan fitur teman-teman tinggalkan saja apaikan saja dulu terus pindah ini default upload oke nah disini judul disini judul teman-teman ini ketika apa namanya buatlah kalimat umum yaitu yang sekiranya mewakili untuk semua konten teman-teman di channel teman-teman untuk semua video teman-teman di channel teman-teman misalnya kalau saya update terbaru ini saya isi saja oke saya kasih update terbaru ini deskripsi ini merupakan deskripsi channel yang nantinya juga akan tampil di deskripsi ketika video teman-teman di upload kasih deskripsi ini sebagus mungkin seindah mungkin apabila apa namanya ketika di upload maka deskripsi ini ada di setiap video teman-teman baik dari sapaan ataupun juga apa namanya salam untuk deskripsi yang baik di video sebelumnya saya sudah pernah upload deskripsi yang baik seperti apa di video sebelumnya saya sudah pernah upload atau teman-teman bisa langsung klik apa namanya kartu di atas di atas ini di atas disini deskripsi misalnya assalamualaikum selamat pagi selamat siang terima kasih atau misalnya bahkan dari sumber sumber traffic nya teman-teman bisa langsung isi oke kita lanjut saja disini visi ini langsung di publik saja terus tag nya ini tag channel juga yaitu apabila teman-teman upload video tag ini akan langsung otomatis berada di video tersebut oke saya isi saja seperti ini oke ini sekedar contoh akan saya kasih 2 teman-teman bisa ngasih hingga 4 atau 5 oke setelah itu setelan lanjutan ini teman-teman ini untuk lisensi teman-teman lisensi youtube standar ini langsung pakai lisensi youtube standar saja untuk kategorinya teman-teman teman-teman bisa disesuaikan kalau saya pakai ini pakai blog dan orang kalau film teman-teman pilih film atau musik teman-teman pilih musik olahraga ataupun berita politik cara gaya pendidikan sains teknologi teman-teman sesuaikan saja dengan video teman-teman kalau saya pakai blog dan orang oke untuk sertifikat ini pilih yang paling atas saja konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat oke terus bahasa video ini teman-teman pilih bahasa Indonesia kalau teman-teman berada di negara Indonesia terus judul terus judul ini juga Indonesia karena saya berada di negara Indonesia terus kategori kategori ini izinkan semua komentar tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinggal kalau saya aktifkan ini teman-teman oke setelah itu izin izinkan ini tidak usah komunitas juga tidak usah ini sudah cukup teman-teman untuk settingan channel yang paling yang paling pokok hanya ini saja dulu dan tentunya di update video selanjutnya akan saya share juga saya bagikan juga di video selanjutnya kalau tiket untuk teman-teman yang masih belum tekan subscribe di channel ini bisa langsung tekan subscribe like juga bisa tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan terima kasih eh jangan lupa ini langsung disimpan terima kasih semoga berfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat